dan kasusnya kan kirim salam jadi orang-orang yang terlibat yang terlibat kena sini apakah juga ada hubungannya sama kasus KM50 itu ngopi deh apa kalau orang-orang bilang kualat itu ada ada juga karma tapi dalam Islam gak ada karma dalam Islam gak ada karma kualat mungkin ya karma mubahala ngopi semua rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin dah gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat berdeka Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo YouTuber aja yang tetap santu itu bakal sehat dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Nabi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat revolusi akhlak polisi tembak polisi di rumah polisi di rumah polisi yang lapor polisi yang korban polisi yang konferensi pers polisi yang CCTV aduh ngopi gue karena udah ngeri-ngeri sedap bahas ini tapi Alhamdulillah guys Alhamdulillahnya apa Alhamdulillah Bapak Kapolri Bapak Liz Josigit itu benar-benar menunjukkan presisi kayaknya sekarang ini ya artinya beliau benar-benar itu Bapak Kadit Propamnya Bapak Irjen Sambunya itu udah dicopot dari jabatannya supaya clear nah ini ada berita lagi Rabu kemarin Karupaminal dan Kapolres Jaxel dinonaktifkan buntut kasus Brigadir J breaking news ini juga Karupaminal ini gue gak tau Karupaminal itu apa Kapolres Kapolres kan juga memberikan keterangan ya tapi dicopot juga ini ini dari nationalsyndonus.com kita baca dulu ya Jakarta Polri kembali mencopot dua jabatan penting buntut dari kasus tewasnya Brigadir J atau Nofriansa Yosua Huta Barat kali ini Karupaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto yang dinonaktifkan dari jabatannya masing-masing lah lu nonaktif deh lu Karupaminal Brigjen Hendra Kurniawan kedua yang dinonaktifkan adalah Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi kata Kadif Rumas Polri Irjen Deddy Prasetyo kepada wartawan Rabu 27 20 Juli 2022 ya ini apakah ada efek mubahala nih pas ya habis keluar ini tung 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 lu mau percaya mubahala gak percaya gak apa-apa ya tapi terjadi gitu percaya gak percaya ini terjadi ya ada efek gitu kan ada satu orang tua ngeliat kemarin ya orang tuanya Brigadir J yang nangis istiris gitu berapa tahun lalu itu ya 6 orang tua tuh nangis begitu dan kasusnya kan kirim salam ini orang-orang yang terlibat yang terlibat kena sini apakah juga ada hubungannya sama kasus KM50 itu kopi deh apa kalau orang-orang bilang kualat itu ada ada juga karma ya tapi dalam Islam gak ada karma ya dalam Islam gak ada karma kualat mungkin ya karma mubahala ngopi aduh ngeri-ngeri sedap bahas ini kakak ngeri-ngeri sedap insyaAllah aman ya doain aja gue selamat hei diketahui sebelumnya Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatan Kadif Propam Polri sementara itu sementara itu Polri tim khusus dan keluarga Brigadir J telah melaksanakan gelar perkara awal terkait pelaporan kasus dugaan pembunuhan berencana ada gelar perkara ini uh lu tau gelar perkara itu apa gelar perkara itu perkara diulang lagi gitu kayak dibuat di setting gimana kejadiannya itu susah itu kalau banyak timnya aduh ini kok bisa begini gak susah itu bapak kecuali kalau timnya yang kayak kemarin gelar perkaranya ya begitu keterangan yang berubah-rubah tapi kalau ini kan bener ya bener-bener yang kemarin bener juga deh bener juga pokoknya ya jangan bilang salah pokoknya bener aja lu dalam gerai perkara awal tersebut Polri tim khusus dan keluarga sepakat untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J otopsi ulang kenal istilah exhumasi yakni penggalian mayat atau pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh yang berwenang dan berkepentingan dan selanjutnya mayat tersebut diperiksa secara ilmu kedokteran forensik sudah sepakat exhumasi kata ketua harian komponans Benny Mamuto usai ikut gelar perkara awal di gedung baris krim Polri Jakarta Selatan Rabu 20 Juli 2022 ya jadi akan ada apa namanya otopsi forensik dan guys ya selain itu ada nama Brigjen tadi tuh nah ternyata ya di demokrasi nih terkuak ini sosok yang larang keluarga buka peti jenazah Brigadir J bukan orang sembarangan di kepolisian iyalah di kepolisian mana ada orang sembarangan sembarangan itu yang kumpul sama gue ini yang kumpul sama youtuber recet tim recet lanjut-lanjut beritanya dari demokrasi kuasa hukum keluarga Brigadir J Johnson Panjaitan mengatakan pihak keluarga meminta Brigjen Hendra dicopot jabatannya seperti Kadipropan Ijen Paul Ferdi Sambu kan yang tadi tuh siapa nih Hendra Kurniawan nih karupaminal itu harus diganti karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk membuka peti mayat kata Johnson kepada awak media selasa 19 Juli 2022 oh ditekan keluarga gak boleh buka itu ya sama gak sih sama yang 6 itu sama ya kurang lebih ya kalian yang tahu ya ia juga mengatakan bahwa tindakan Brigjen Hendra dinilai melanggar prinsip keadilan untuk keluarga Brigadir J dan melanggar hukum adat jadi selain melanggar asas keadilan juga melanggar prinsip-prinsip hukum adat yang sangat diakini oleh keluarga korban menurut saya itu harus dilakukan lanjutnya tak hanya itu kuasa hukum Brigadir J juga menilai bahwa perilaku Brigjen Hendra tidak sopan kepada keluarga mendiang dengan melakukan intimidasi dan memojokkan iya iya masa korban udah meninggal anaknya diintimidasi pula dipojokan pula kayak kejadian dimana itu ya ada kan ya kejadian itu ya kejadian yang di KM berapa itu 50 ya udah jadi korban dia bilang sama ya sama gak sih mirip mirip deh mirip ngopi enggak deh aduh mau bilang apa sih udah lah kalian yang komentar di bawah ya memperkirakan mirip atau sama atau ngeri-ngeri sedap bro tapi kasus ini enak kita ngikutinnya sambil ngopi gitu karena memang sebenarnya mubahala itu kalau bagi kami yang meyakini ada ada kan lagi terjadi sekarang bagi kami loh bagi yang tidak mempercayai ya gak apa-apa juga tetap terjadi lu percaya kagak percaya udah terjadi nih terkesan intimidasi keluarga almarhum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto tidak boleh merekam tidak boleh pegang HP masuk ke rumah tanpa izin langsung menutup pintu dan tidak mencerminkan perilaku polri sebagai pelindung pengayuh masyarakat jelasnya jadi begitu Pak Brigjen ya masuk ke rumah orang Sabur ini gak boleh begitu ya gimana ini Pak Kapolri mudah-mudahan kali ini Pak Kapolri bisa benar-benar presisi aduh selaku kuasa hukum ia menyayangkan tindakan berikiran-berikiran kepada keluarga Brigadir J apalagi beliau karupaminal harusnya membina mental Polri tetapi ini justru mengintimidasi orang yang sedang berduka tutupnya oh ini beliau ini profil Brigjen Hendra Kurniawan oh ini beliau Brigjen Hendra Kurniawan lahir pada 16 Maret 1974 sejak 16 November 2020 dia menjabat sebagai karupaminal div propampolri Brigjen